Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan lebih syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan iklimat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan tahun ini jadi ini kan yang saya hormati Tuhan rumah atau Ibu lain yang saya hormati Bapak Parwanto sebagai armada DPRD utara dan partner kebetulan memang beliau di utara patah saya Pak jadi perkenalan nama saya Iwan Setiawang saya sementara ini bertugas masih di posisi Jawa Utara jadi saya memang selalu berjumpa dengan Pak Arianto jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang pertama penerimaan jadi mulai tanggal 7 sampai tanggal 23 Maret itu ada penerimaan anggota Polri baik Tantama, Bintara maupun Akmol cara pendaftarannya melalui online yaitu dengan melalui website www penerimaan Polri Go ID jadi disitu jelas apa pesaratannya jadi ingin untuk memudahkan pesaratan Bapak dan Ibu putera-putrinya ingin mendatarkan menjadi Polri bisa langsung ditanyakan baik ke Polsek maupun ke Polres Singkawang nanti di Polres Singkawang itu akan diadakan pembinaan terhadap anak Bapak dan Ibu apakah memenuhi syarat atau tidak apabila memenuhi syarat maka akan dididik dari Polres Singkawang untuk menjadi anggota Polri yang kedua saya mengimbau jangan membuat postingan atau komentar di media sosial yang bersifat negatif karena apa? kami dari Kepolisian selalu mengadakan patrul risiko krim jadi apabila mengadakan postingan atau komentar yang negatif maka pihak Kepolisian akan datang untuk memproses apa-apa dan Ibu-Ibu jadi mari kita gunakan media sosial ini secara arif dan bijaksana jangan sampai gara-gara kita mau posting akhirnya kita berurusan dengan komentar jadi sekali lagi diimbau jangan membuat postingan atau meminta ada yang negatif baik melalui Instagram Twitter Facebook maupun Youtube tapi buatlah postingan yang negatif yang positif karena postingan yang positif akan membangun baik itu untuk membangun desa kita atau kelurahan kita atau kampung kita yang ketiga mari hindari anak-anak kita jangan sampai menggunakan lem karena apa? dampaknya akan merusak kesehatan akan merusak daya pikir anak-anak kita karena siapa lagi yang akan melanjutkan cita-cita kita kalau bukan anak kita mari hindari anak-anak kita dari penyalahgunaan lem narkoba obat dan lain sebagainya mari kita jaga anak-anak kita jangan sampai terlibat terlibat yang terlibat yang keempat mari kita gunakan helm pada saat kita mengendari sepeda motor lengkapi kenaraan sepeda motor karena ke depan khususnya kota Singkawang itu akan diberlakukan etilang dimana pada setiap perempatan di kota Singkawang sekarang sudah terpasang CCTV jadi apabila ada tulisan belok kiri mengikuti syarat lampu jadi kita harus mengikuti syarat lampu apabila kita melanggar maka wajah bapak dan kendaraan motor itu akan terekam jadi akan terekam baik di dinas perhubungan maupun di pores karena setiap hari saya selalu memantau di TMC karena apa banyak masyarakat yang masih melanggar masih tidak mengetahui tentang peraturan lalu lintas yang ada di kota Singkawang jadi mari kita sama-sama patuhi peraturan lalu lintas jangan sampai kita suatu saat tidak tinggi oleh petugas salah saya apa pak ketika dilihatkan butuhnya ternyata bapak baru memperisalkan kenapa sekarang ini sudah terekam di CCTV jadi mari kita patuhi jadi sebelum saya mengakhiri pembutan ini saya ada dua pantun lagi ngail ikan di Danau Toba dapat cekor ikan gerisi jangan coba-coba pakai narkoba rekok tangan di tangkap polisi Alibaba punya cerita seribu satu malam judulnya akibat narkoba makan ayah nyusahkannya saya airi wali topi wali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh